Ternyata, program akar atau membuat pondasi itu lebih sulit dibandingkan membuat cabang. Nah, dari sini saya dapat belajar lagi, dapat pengetahuan lagi. Seperti yang saya bilang tadi, ternyata membuat akar, membentuk akar, atau membentuk pondasi ternyata lebih lama, lebih sulit. Apalagi untuk pond yang ini, saya fokus ke cabang, saya terus menempat cabang. Sedangkan akarnya tidak saya perhatikan. Nah, hasilnya, efeknya seperti ini. Akarnya tidak karuan. Tapi kalau cabang-cabang sudah dapat, kiri kanan sudah ada, belakang sudah ada juga yang ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, teman-teman. Kesempatan kali ini, saya akan mengecek akar ya. Saya akan membuka talang ini. Saya akan mengecek akarnya. Jadi program akar, kita harus menata dari awal. Karena kalau sudah besar, jika ada akar yang menumpuk, itu akan sangat sulit ditata atau diarahkannya. Jadi, yang paling tepat untuk menata akar ketika masih berupa serabut. Ini sudah lumayan lama juga, lebih dari 3 bulan, sampai ditumbuhi lemut seperti ini. Saya ambil dulu lemutnya, biar tidak rusak. Nanti saya pakai lagi di sini. Saya tanam lagi di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Nah, setelah di cek, ternyata akarnya di luar dugaan. Ternyata akarnya acak-acakan. Padahal yang saya ingat, pohon ini sudah saya tata akarnya. Tetapi setelah saya cek, ternyata di luar dugaan, akarnya semerawut seperti ini. Banyak akar-akar yang tumbuh di atas. Tapi tidak apa-apa. Tetap akan saya besarkan dulu. Kalau memungkinkan, ini akan saya pertahankan akarnya. Seperti akar-akar yang di sini. Banyak akar yang tumbuh di atas. Kalau memungkinkan, ini akan saya rawat. Akan saya besarkan. Nah, untuk yang di sini, ternyata belum ada. Makanya di sini ada serabut yang saya gabungkan. Saya ikat pakai tali. Supaya ini bisa menyatu. Ini metode seperti gabung batang atau gabung cabang. Nah, untuk akar ini, tadinya akan saya arahkan ke sini. Ke cabang yang ini. Tetapi ternyata akarnya sudah keras. Jadi saya biarkan saja. Nanti ini mungkin nantinya akan jadi batang. Baru sebelah sini saja. Ada tiga akar yang lumayan dominan. Ternyata hasilnya di luar dugaan. Tidak apa-apa. Ini untuk pembelajaran saya. Ini kemungkinan akan saya ground lagi. Akan saya akan dikasih talang lagi di sini. Jadi akan saya timbun lagi akarnya. Ranting-ranting. Yang kurang dominan saya buang. Nah, ini sudah mulai masuk anak cabang. Kini kanan sudah ada tinggal memotongnya. Nah, untuk cabang-cabang, mengapa ini mengarah ke atas? Memang sengaja untuk... Apa namanya? Untuk supaya tersinar matahari. Supaya matahari masuk ke daun-daun. Atau nantinya juga ini akan saya potong di sini. Lalu akan saya arahkan ke sini. Ke samping. Ini sudah saya tata lagi. Jadi akan saya timbun lagi. Nah, serabut-serabut yang kecil ini. Saya biarkan. Untuk saya besarkan nanti. Ternyata program akar atau membuat fondasi itu lebih sulit dibandingkan membuat cabang. Nah, dari sini saya dapat belajar lagi. Dapat pengetahuan lagi. Seperti yang saya bilang tadi, ternyata membuat akar, membentuk akar, atau membentuk fondasi ternyata lebih lama, lebih sulit. Apalagi untuk fondasi yang ini, saya fokus ke cabang. Saya terus menempel cabang. Sedangkan akarnya tidak saya perhatikan. Nah, hasilnya efeknya seperti ini. Akarnya tidak karuan. Tapi kalau cabang-cabang sudah dapat, kiri kanan sudah ada. Belakang sudah ada juga yang ini. Nanti untuk keatasnya, ini nanti akan saya potong di sini. Lalu akan saya bikin terusan yang ini. Akan saya jadi terusan untuk membuat makota. Karena nantinya juga ini akan saya potong di sini. Saya press lagi. Saya press di sini. Dua-duanya. Nah, ini juga akan saya press. Jadi, untuk sekarang memang tinggi. Karena memang lagi saya lakukan pembesaran. Apalagi ini di dalam pot. Oke, baiklah. Demikian saja untuk update kali ini. Dan hasilnya, di luar dugaan. Ini akarnya cak-cakan. Jadi di sini saya hanya mengecek akar saja. Tidak ada maksud berbagi. Apalagi menggurui. Juga tidak ada maksud melebihi para senior. Di sini saya hanya mendokumentasikan. Tentang pembelajaran saya mengenai. Belajar membuat bonsai. Kalau ada saran dan kritik. Silakan cantumkan saja. Kalau ada masukan. Silakan cantumkan saja di kolom komentar ya. Masukkan teman-teman semua. Masukkan para senior. Sangat saya butuhkan untuk. Pembelajaran saya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Alhamdulillah. Bebaas.